Sikap humanis, sabar dan penuh tanggung jawab, sejatinya memang telah terpatri dalam diri setiap polwan. Ini pula lah yang kemudian membuat polwan Polres Jember menjadi salah satu ujung tombak dalam tugas kemanusiaan selama pandemi. Debu dan kotoran di areal pembuangan akhir sampah hingga mengarungi samudera lepas sama sekali tak menyurutkan semangat mereka untuk mendistribusikan bansos kepada warga terdampak COVID-19. Selain yang tadi, para pemulung kita juga menjadikan para nelayan menjadi sasaran bansos kita. Kita juga dalam rangka menyikapi situasi pandemi saat ini, yang mana dengan kurun waktu yang cukup lama, tentunya perekonomian kita juga menjadi sedikit terganggu, berdampak kepada kelompok-kelompok masyarakat diantaranya nelayan. Sehingga mereka menurut kita ya paling pantas, sangat pantas untuk kita berikan bantuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Tetap sehat? Tetap semangat? Semangat ya rekan-rekan untuk kegiatan kita dalam rangka peringatan Wood Pole 1 yang ke-73 ini, kita diperintahkan oleh Bapak Kapol Jember untuk melaksanakan kegiatan bansos. Di mana kegiatan bansos yang kita laksanakan pada hari ini adalah memberikan bantuan kepada para nelayan, yang utamanya mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, jadi untuk penyisirannya adalah kita menggunakan perahu. Tolong nanti jaga keselamatan, pelampungnya tetap dipakai, kemudian ikuti prosedur apa yang disampaikan nanti oleh mentornya dari Pol Air, yang akan memandu selama pelaksanaan kegiatan kita di laut. Jadi tolong nanti rekan-rekan, jangan ada yang semaunya sendiri, tetap nanti ada panduan dari Pol Air. Kita mengikuti supaya kita semua selamat, sehingga pelaksanaan bansos ini juga dapat berjalan dengan baik. Jadi sebelum melaksanakan tugas ya, memang ini sasarannya lain daripada yang lain ya. Ini bukan di darat ya, ini kita berada di rairan, sehingga juga kita mempersiapkan diri lebih dari biasanya. Yang kita sampaikan, yakni harus anggota yang benar-benar siap, dalam artian dia benar-benar sehat, siap mental, siap fisik, seperti itu. Dan dalam mendistribusikan ini, tentunya tetap kita tetap terapkan SOP ya, standar. Kita gunakan pengaman, pelampung, dan sebagainya. Dan hal ini juga yang paling penting, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bagi kapasitas perahu, kapasitas penumpang dalam perahu, supaya tidak terlalu berdesak-desakan. Sehingga beberapa perahu yang kita gunakan untuk bisa sampai kepada sasaran. Terima kasih telah menonton! Setelah dilokasi, langsung dibagikan. Di sana kurang lebih ada 15 kakak yang kita berikan Bansos. Bu, ini ada bantuan dari Kapo Regember, dalam rangka hari ulang tahun keloan yang ke-73. Bagaimana jualannya, Bu? Laku banyak. Laku, ya. Yang sabar, Bu, ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat, ya. Karena memang lokasi mereka yang cukup sulit terjangkau, ya. Sulit dijangkau, sehingga ini yang menjadi kita memprioritaskan, ya. Kita tertarik untuk bisa menuju ke sana. Supaya bantuan ini tidak melihat lokasi, tidak melihat siapa saja. Yang kita lihat adalah beliau-belianya yang membutuhkan dengan situasi pandemi saat ini. Kebetulan mereka yang sedang bekerja, ya. Sedang bekerja dan mungkin persiapan mereka untuk mencari ikan. Jadi, langsung di lokasi, kita berikan. Jadi, antar satu perahu ke perahu lainnya, langsung kita distribusikan. Jadi, tidak menunggu mereka kembali ke darat, ya. Langsung kita jemput bola. Kita menatangi mereka ke perahu mereka. Karena mereka sudah persiapan untuk mencari ikan. Ya, mereka sangat senang tentunya, ya. Kita melihat kita, polawan-pawan, yang mungkin mereka jarang atau bahkan tidak pernah, ya. Tidak pernah tahu situasi di luar lingkungan kerjanya. Jadi, mereka sangat berterima kasih bahwa kita masih mengingat beliau-beliau-beliau yang sehari-hari hanya mencari ikan dan tidak pernah tahu situasi di tempat lain. Selain Bansos, pada nelayan, kita juga menyempatkan untuk peduli terhadap lingkungan. Kita melakukan bersih-bersih lingkungan yang ada sekitar pantai pancer, ya. Karena, ya, masih bisa kita maklumi, ya, masyarakat kita mungkin masih ada yang belum punya kesadaran tinggi terhadap arti pentingnya kebersihan. Masih membuang sampah di sembarang tempat, apalagi itu di pantai, ya, tepi laut. Bisa saja sampah itu mungkin berasal dari tempat lain, ya. Dengan terbawa arus, akhirnya sampailah ke tepian, ke pantai. Dan tentunya ini, kalau dibiarkan, akan mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya. Sehingga ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun Polwan yang sudah kita laksanakan. Kesan saya selaku senior Polwan, Polres Jember, pada seluruh rangkaian Polwan. Terus asah kemampuan, kemudian tingkatkan eksistensi diri, dan selalu terus untuk berkiprah, ya, dalam melaksanakan tugas. Upayakan kita ini bisa menjadi toladan, baik di lingkungan masyarakat, maupun di dalam lingkungan keluarga kita. Karena bagaimana juga, kita ini kembali kepada kodrat, perempuan punya tugas sebagai ibu rumah tangga. Jadi bagaimana cara kita bisa membagi waktu antara pelaksanaan tugas dengan tugas-tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Di situasi pandem ini, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kita ingatkan kepada seluruh masyarakat, maupun kepada keluarga kita, sebagaimana ingat pesan ibu untuk menjaga protokol kesehatan, terutama 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi dari apa yang kami sampaikan, kami berharap bisa bermanfaat kepada masyarakat, dan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, yang mana yang telah kami lakukan ini adalah merupakan bagian dari tugas-tugas kepolisian, yang kami niatkan dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jogo Jember! Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Tak lupa tetap patuhi protokol kesehatan, agar kita terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya, saya beriptu Enoprilia undur diri, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember! Jember, siap menjaga Jember Terima kasih.